Ibu Maya, saya akan memberikan testimoni tentang bioglas. Sebenarnya saya hampir tidak percaya bahwa dari gelas kaca itu bisa menangkal penyakit ya. Bahkan menyembuhkan, intinya nggak percaya sama sekali. Nah, waktu itu anakku sakit, waktu itu anakku sakit, dia itu hampir dua minggu sekali, intinya dia harus ke dokter anak. Sakitnya sebenarnya sepele, batuk pilek, tapi pasti selalu diakhiri panas. Berarti kan ada infeksi. Dan selalu ada obat, antibiotik di situ, walaupun medisnya sampai bidan, cuma untuk penggunaan antibiotik kan juga dikhawatirkan kalau dua minggu sekali penggunaan terus. Nah, kemudian waktu itu sengaja tidak tak obati, maksudnya masuk antibiotik terus gitu, hanya tak kasih obat seluruh biasa. Ternyata panas tinggi sampai 40 derajat. Akhirnya langsung tak bawa ke rumah sakit, ke Ngawen, Mondok. Ternyata diagnosanya langsung PPOK. Itu apa, mbak? PPOK itu radang kulmung, radang paru. Padahal bapaknya nggak merokok. Aku juga keluarga nggak ada yang asap rokok. Tapi kok istilah anaknya radang paru, kata dokter, karena batuk pilek yang tidak kunyung sembung. Berkepanjangan itu. Jadi berulang-berulang terus gitu. Terus akhirnya ada temen, dia pilek sambil disetai pilek, jadi dia tidurnya nggak pernah nyaman. Sesekan, mbak. Nggak bisa nafasnya, nggak lega. Terus ada temen yang dia itu posting bioglas. Ada anak batuk pilek ditempelkan bioglas di day-nya gitu. Terus aku penasaran toh, aku penasaran, terus bagi tak komen. Mbak, itu apa sih mbak? Oh ini bioglas. Ini apa bioglas? Ini untuk meringankan batuk pilek dan sebagainya. Mbak, aku boleh pinjem. Pinjem. Yo, yo besok tak bawakan, karena dia pasienku toh mbak. Dia pasienku, yo besok tak bawakan. Mbak, karena sekarang gimana? Nah, sekarang. Di kiranya aku di sini, di rumah. Dia di rumahnya kan memang di deket rumah sakit Ngawen. Di Randuarez. Terus ini mbak, aku mondok ini anakku di Ngawen. Oh, kamu di Ngawen toh? Yus, yus mbak. Tak bawakan bioglasnya, aku langsung ke rumah sakit gitu. Nah, cuma dia sampai di rumah sakit, dia pinjemi bioglasnya. Dia pesen mbak, silahkan dipinjam. Tapi jangan sampai pecah. Aku cuma pesennya, dia pesennya gitu. Nah, emang berapa toh mbak? Ternyata hariannya malam. Ya, mas aku pinjemi dululah mbak. Insya Allah, kalau memang ini berkhasiat, nanti aku, kalau ada rezeki aku beli. Nah, tapi dia nggak punya senternya tuh mbak. Dia pakai senter, boleh kodok ilo mbak. Aku nggak punya senternya mbak Maya. Kalau pakai senternya yang dari MCI itu, apa memang harganya mahal. Aku belum beli ini, aku pakai senter kodok. Dia bilangnya gitu. Terus, aku daripada pakai senter kodok, kan aku megangi terus mbak. Itu tak tempelin aja, tanpa di senter. Tak tempelin di dahinya. Di dahinya seperti yang aku lihat di WA story-nya itu loh. Nah, tak tempelin hurung-hungano. Lima menit ya. Itu kok hidungnya langsung plong. Kok hidungnya harian kok langsung nggak bumpet. Terus kemudian bisa nafas. Dia bisa nafas oke dan dia tertidur. Hah, aku kaget banget loh. Kok meringankan banget. Dan ini langsung tidurnya nyak. Padahal tadinya gelipet-gelipet. Terus tak tempelin disuruh nampelin di dada sama di punggungnya. Tak tempelin di dada sama di punggungnya. Tidur angkler sampai pagi. Wah, ini jimat kali ya. Bukan loh, murni teknologi. Iya, maksudnya kan kalau dilihat kasar lakang. Benar-benar, orang sekilas ya. Nggak nyangka, maksudnya nah ini tuh ternyata banyak sekali fungsinya gitu. Terus akhirnya aku komen kan, Mbak, ini ternyata kok begini-begini. Iya, Mbak, Mbak. Terus aku digitasi itu suruh lihat YouTube. Suruh lihat browsing tentang MCI itu. Terus akhirnya aku ambil satu paket itu. Terus tak masukin dalam galon itu. Satu tak masukin galon, Satunya kan Biomini tuh. Ambil yang Biokras sama Biomini tuh ya. Biomini itu, Mbak. Wah, ada satu testimoni baguslah di rumah. Iya, iya, iya. Tidak sabar mau nunggu. Sebentar, yang ini di-cut dulu yang besar. Habis ini, berarti sebentar, ganti yang satu ya. Oke. Kembali lagi dengan Bumi dan Maya. Nah, ber-testimoni. Sekarang ada dua testimoni nih. Testimoni yang kedua tentang Biomini. Nah, tentang Biomini tuh ceritanya begini. Karena aku nggak punya uang untuk beli biopendan waktu itu. Jadi, Biomini tuh kupakaikan kalung. Kupakaikan kalung pakai tali. Pakai tali yang tali sepatu itu loh. Nah, aku punya kakak. Dia itu alergi. Entah alerginya dia itu debu. Kemudian alergi dingin, AC. Karena dia kerjanya memang di-AC terus setiap hari. Batuk itu kakakku sudah satu bulan itu hanya berhenti mungkin tiga hari, mbak. Tiga sampai empat hari. Terima kasih telah menonton!